Kita terus saja sambil melihat potensi dari masing-masing desa. Kita selama ini selalu memantau, jadi semua desa kita mantau. Mana yang, bukan dari sekian banyak itu ya, mana yang kira-kira punya potensi atau keunikan yang bisa diangkat untuk menjadi desa. Itu yang kita dorong, SDM-nya kita dorong untuk segera membentuk borderways. Sehingga borderways nanti yang akan menjalankan kepariwisataan yang ada di USA. Tahun ini ada borderways yang terbentuk? Tahun ini ada. Kemarin itu kan kita baru nyampe di angka 78. Sekarang sudah 106. Sampai Desember nanti masih akan ada tambahan lagi. Akhir 2018, 78 ya? Terima kasih telah menonton!